POT SASARAN Targeting POT, ATFLIR, atau Advanced Targeting Forward Looking Infrared telah dibangunkan oleh firma pertahanan Amerika Syarikat, Raytheon, bagi memastikan pesawat pejuang yang dilengkapi berjaya melaksanakan misi-misi menggempur sasaran udara dan darat. Bagi pesawat-pesawat pejuang modern, POT SASARAN adalah amat penting dan peralatan kritikal yang boleh menentukan kejayaan sesuatu misi. Pada tahun 2011 dibawah program dinamakan Engineering Cheng Proposal 618, ECB, pesawat-pesawat FA-18D Hornet Pentera Udara di Raja Malaysia, TUDM, telah ditingkatkan 25X, dengan beberapa kelengkapan baru termasuklah dilengkapi dengan POT SASARAN ATFLIR bagi menggantikan POT SASARAN Nighthawk yang digunakan sebelum ini. POT SASARAN ATFLIR memastikan kejayaan sesuatu misi dengan menggabungkan kemampuan terkini dalam elektro-optikal, EO, dan sensor infrared dengan pancaran laser yang paling berkemampuan di pasaran pada ketika ini. ATFLIR berkemampuan untuk mengesan dan menentukan sasaran daripada jarak melebihi 40 batu nautika dan altitude melebihi 50,0 kaki di udara, selain menyalurkan sebarang maklumat yang dicerna oleh ATFLIR kepada pihak lain dalam suasana pertempuran yang saling berkait, Network Battle Space, dengan kelajuan dan ketepatan. Daripada ketinggian 50,0 kaki di udara dan jauh lebih daripada 40 batu nautika, pesawat-pesawat FA-18D TUDM boleh membedil sasarannya dengan tepat, menggunakan kecanggihan POT SASARAN ATFLIR yang dimilikinya. Bagaimanapun POT SASARAN ATFLIR itu perlu disandingkan dengan Laser Guided Munitions, LGM, yang berkemampuan juga, supaya kemampuan mereka adalah selari. Penggunaan ATFLIR pada pesawat-pesawat penjuang FA-18D Hornet TUDM telah memberikan Juru Terbang dan Weapon System Officer, WSO, kemampuan mengesan dan mengenal pasti sasaran pada kedudukan yang lebih jauh berbanding POT SASARAN yang digunakan sebelum ini. POT SASARAN POT SASARAN terbaru ini juga memberikan pesawat kemampuan untuk menilai sasaran dengan ketepatan yang amat tinggi, kemampuan laser terkini dan penjanaan image-image amat jelas menggunakan komponen elektro-optikal serta infrared paling modern. Turut digunakan oleh pesawat-pesawat pejuang Penterah Laut Amerika Serikat, Penilaian operasi terhadap kemampuan ATFLIR dikatakan adalah antara penilaian operasi yang paling berjaya dalam sejarah Tentera Laut Negara itu. ALFLIR didapati telah melepas segala parameter yang telah ditetapkan oleh Tentera Laut Amerika Serikat. Di bawah program meningkatkan ECP itu, selain melengkapi pesawat Hornet TUDM dengan POT SASARAN ATFLIR, Boeing turut mengintegrasikan pesawat dengan kemampuan dan teknologi baru yang lain termasuk Joint Helmet Mounted Chewing System, JHMCS, yang dibangunkan oleh Boeing dan kemampuan untuk melancarkan peluru berpandu udara ke udara AIM-9X. Ia juga dilengkapi dengan Global Positioning System Guidance Kids untuk GBU-31, minus 32, minus 38 dan minus 54 Joint Direct Attack Munitions, JDAM. Dengan ditingkatkan 25X itu, pesawat-pesawat FA-18D Hornet TUDM sememangnya setaraf sekurang-kurangnya dengan FA-18EF Super Hornet Blok 1. Bagaimanapun, menuju ke hadapan adalah lebih cost-effective untuk mendapatkan pesawat-pesawat pejuang yang baru dengan teknologi terkini untuk counterbalance, kemampuan udara negara-negara jiran. Pada tahun 2026, Singapura ditargetkan memperoleh pesawat pertama F-35B miliknya yang pertama. Thailand juga bercadang memiliki pesawat generasi kelimanya dan telah meluluskan peruntukan untuk mendapatkannya. Manakala di Indonesia, mereka sedang menimbang sama ada hendak mendapatkan pesawat Rafale atau varian terkini F-15 atau kedua-duanya sekali. Di Filipina, persaingan dikatakan adalah di antara Gripen dan varian terkini F-16. Terima kasih telah menonton!